enak dilihat. Apakah itu modelnya pria yang menarik, atau wanita yang menarik. Kita kira-kira seperti itu. Jadi itu trik-trik saja kenapa iklan itu ingin dilihat orang. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Artinya iklan itu kalau di televisi selalu ditayangkan berulang-ulang. Misalnya iklan dalam durasi 3 menit, atau dalam durasi 30 detik, biasanya diulang dalam satu tayangan beberapa kali. Sehingga walaupun orang itu memindah channel, dia sudah langsung bisa mendebak iklan apa yang akan keluar di layar kaca itu. Oke, next mas. Nah, di sini juga kita bisa melihat kenapa iklan itu akan disukai atau tidak disukai. Salah satunya, dia customer plan. Jadi dia harus ramah kepada customer. Jadi orang sangat ingin melihat iklan itu karena dia memang butuh dengan iklan tersebut. Nah, itu satu hal yang mungkin banyak digunakan oleh e-commerce kalau belakangan ini. E-commerce kan orang memilih produk-produk itu juga berdasarkan fotografinya. Fotografinya yang indah, yang menarik, sehingga orang mau melihat produk itu. Walaupun mungkin harganya berbeda-beda antara satu penjual dengan penjual yang lainnya. Nah, itu perbedaan selisih harga pun bisa berpengaruh. Apalagi kalau produknya sama. Ada yang menjual selisihnya Rp2.000, ada yang menjual selisihnya Rp3.000. Tapi orang bisa tertarik kalau misalnya dikemas dengan baik produk itu di e-commerce. Nah, itu juga bagian-bagian yang perlu diketahui atau dipraktekkan oleh semua yang melakukan UMKM ini. Praktek-praktek UMKM ini tentu harus ramah kepada customer. Itu hal yang mungkin banyak dilakukan oleh ahli-ahli yang bergelut dalam bidang komunikasi selama ini. Jadi memang dia harus komunikatif, bernilai seperti apa yang ingin. Diinginkan oleh orang yang membaca iklan itu. Itulah bagian yang juga penting. Jadi, keputusan awal tentang mencari Anda ada di tangan pelanggan. Tetapi ketika mereka menghubungi Anda, Anda harus siap dengan semua informasi yang mungkin mereka butuhkan melalui situs web. Jadi dilengkapi dengan web. Kalau Anda punya web, Anda punya blog, Anda punya halaman media sosial. Nah, itu bagian-bagian yang bisa membuat orang terjawab. Kebutuhan akan informasinya terjawab. Nah, itu hal yang sangat penting. Karena pemasaran panggilan, kita istilahnya pemasaran panggilan atau siap dengan melayani customer. Jadi ketika dia ingin bertanya tentang produknya, langsung dijawab. Apakah melalui chat yang ada di pelaman tersebut atau melalui hal-hal yang memang dilengkapi oleh si pemasar tadi. Oke, berikutnya, Mas. Nah, kita sudah menyinggung tadi ya bagaimana sebuah iklan itu bisa bekerja atau tidak bekerja. Jadi ketika kita ada di suatu tempat yang seperti ini, kira-kira kita akan melihat bahwa tempat ini biasanya menjadi tempat yang ramai. Pusat keramaian. Jadi banyak orang yang datang ke situ apakah untuk makan, apakah untuk jalan-jalan. Nah, semua bisa melihat bahwa iklan yang paling efektif sesuai dengan hasil riset yang selama ini dilakukan secara media, itu adalah iklan yang merupakan billboard. Billboard ini memang teratas. Yang nomor satu billboard. Jadi makanya kalau kita ada di pusat keramaian, yang ramai itu iklan-iklan billboard ini. Walaupun dia tidak bergerak, walaupun sekarang ada multimedia yang pakai layar, layar yang raksasa itu, dan dia bergerak iklannya. Tapi billboard itu kalau sesuai dengan kaedah keilmuan memang yang paling berdampak positif terhadap orang yang melihatnya. Atau orang yang mengetahui atau membaca iklan itu, nah itulah yang paling baik ya, kalau sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan. Memang yang paling utama adalah billboard. Yang berikutnya baru media-media yang lainnya. Itu yang utama. Oke, silakan masuk. Nah disini juga ada suatu idiom yang membuat orang, kenapa bisa iklannya itu akan customer friendly tadi gitu ya. Jadi kalau perusahaannya menerapkan istilahnya punishment and reward yang diharapkan gitu ya. Orang dihargai di tempat bekerjanya gitu ya, merasa puas dengan hasil karyanya dan dihargai karyanya itu oleh tempat perusahaannya itu. Nah dia merasa puas gitu ya, kepuasan karyawan ini akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Jadi memang karyawannya istilahnya dimanusiakan dulu. Jadi dia mendapatkan upaya yang layak, mendapatkan penghargaan, itu juga bagian-bagian yang penting untuk membuat sebuah produk itu berkualitas. Karena kan produk yang berkualitas itulah yang menentukan gitu ya. Jadi bukan hanya iklannya tadi, kalau iklannya mungkin adalah bagian yang untuk memperkenalkan, untuk branding gitu ya. Tapi utama gitu ya, yang dibutuhkan. Jadi kalau produknya berkualitas, membuat orang ingin mencoba lagi gitu ya, merasa puas dengan produk itu, nah itulah yang paling utama. Jadi melahirkan produk-produk yang berkualitas itu. Oke next mas. Nah disini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat customer delight gitu ya. Jadi ada kepuasan pelanggan itu apa saja yang harus dipenuhi gitu ya oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah UMKM misalnya. Nah tentu ada hal-hal yang memang berkaitan dengan nilai-nilai, berkaitan dengan pelayanan, kualitas, harga. Itu juga bagian yang saling berhubungan ya. Jadi kalau kita semuanya terpenuhi gitu ya, itu pasti akan membuat pelanggan akan datang lagi kepada kita. Kan harapannya seperti itu. Jadi kalau... Halo Pak Munanto, suaranya masih putus-putus. Teman-teman bisa mendengar suara Pak Munanto? Putus-putus. Enggak dengar. Ya, Pak Munanto mungkin... Pak Munanto mungkin sinyalnya ya, coba dicari sinyalnya. Ini kita semua kurang mendengar nih. Sudah masuk di unsur customer delight tadi. Halo Pak. Ya, halo. Ya, diulang mungkin Pak yang unsur customer delight tadi sempat hilang beberapa second suara Bapak. Silahkan lanjut Pak. Halo. Ya, halo. Ya, silahkan Pak. Nah ini, customer delight ini antara lain kan harus ada pelayanan. Pelayanan yang memuaskan, ada nilai-nilai yang juga dianut oleh sebuah perusahaan, oleh UMKM gitu. Nah itu adalah nilai-nilai etos kerja yang baik gitu ya. Disiplin ya, di perusahaan itu. Sehingga orang merasa puas gitu ya. Merasa terpenuhi apa yang ingin mereka capai, itu terpenuhi oleh perusahaan tersebut ya. Apakah itu UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil yang lainnya ya. Harga ya. Faktor harga ini juga bagian yang penting ya. Jadi kalau kita bisa bersaing, melahirkan produk yang sama, kualitasnya baik gitu ya. Tapi harganya lebih murah, nah biasanya itu akan memuaskan juga buat customer gitu ya. Nah terus kualitas ya. Kualitas ini juga satu hal yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Jadi ketika bagaimana caranya kualitas itu bisa terpenuhi, kualitas itu bisa tercapai, itu tentu harus karyawannya gitu ya dipuaskan dulu gitu ya. Jadi dia baru bisa memuaskan orang lain. Biasanya seperti itu. Kemudian ada skill, manpower gitu ya. Itu juga bagian-bagian yang membuat orang terasah gitu ya. Ingin memperbaiki, ingin meningkatkan kualitasnya. Ya kualitas dia sebagai pekerja gitu ya. Semakin baik ya, misalnya dia adalah produk makanan gitu ya. Tentu dia bisa melakukan berbagai uji coba misalnya ya. Apakah itu dengan resep-resep baru gitu ya. Dengan rasa-rasa yang mungkin tidak sama dengan yang ada di pasaran. Nah itu juga bagian-bagian yang mungkin dipraktekan ya oleh UMKM yang ada gitu ya. Kalau menurut saya sih UMKM-UMKM yang lahir gitu ya, yang belakangan ini ada itu memang saling bersaing dalam hal itu gitu ya. Infrastruktur ini juga harus terpenuhi. Tadi infrastruktur itu bisa berupa media ya. Infrastruktur media sosialnya, bagaimana dia aktif di Instagram, aktif di Twitter, aktif di Facebook ya. Itu juga akan menghubungkan kita dengan pelanggannya. Jadi infrastruktur ini banyak gitu ya. Bukan hanya soal kesediaan tempat gitu ya. Tapi juga yang bisa mendukung itu gitu ya. Bagaimana dia bisa lebih baik dikenal gitu ya oleh masyarakat ya. Tentu dia harus meningkatkan kinerjanya gitu ya. Infrastruktur ini sangat penting gitu ya. Tentu harus ada orang yang dipekerjakan misalnya dalam mengelola media sosialnya. Nah itu juga bagian yang bisa dilakukan misalnya UMKM ini kan kalau misalnya sekarang masih tenaga kerjanya tidak sebanyak perusahaan yang besar gitu ya. Tapi itu bisa gitu ya dikelola, dirangkap gitu ya. Misalnya ada orang yang ditugaskan khusus untuk meningkatkan citra positif ya. Citra positif dari perusahaan itu gitu ya. Agar dikenal gitu ya. Karena kan kita sekarang kalau melihat media sosial ini demikian luar biasa gitu ya. Media sosial ini kan adalah media yang pengaruhnya sangat ada televisi gitu ya. Sampai menggugat media sosial seperti yang dilakukan oleh RCTI. Ya itu juga bagian yang kenyataan, keniscayaan. Bahwa RCTI sekarang mungkin kehilangan pelanggan ya, kehilangan penonton. Karena penonton lebih banyak mungkin menonton media sosial gitu ya. Kalau dia ingin melihat tayangan, dia menontonnya bukan di RCTI tapi di Youtube ya. Youtube itulah yang membuat kenapa media sosial itu sangat powerful sekarang ini gitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat suatu tayangan tanpa diganggu oleh iklan, Seperti kalau kita menonton televisi, kita menontonnya melalui media sosial gitu ya. Itu hal-hal yang merbiasa dikaitkan dengan customer delight. Tentu ada unsur-unsur lain gitu ya yang memang berhubungan erat gitu ya dengan kepuasan pelanggan Anda gitu. Itu sangat penting dipraktekkan ya. Kalau menurut saya sih bagian-bagian yang terkait dengan media sosial ini perlu diistilahnya dimaksimalkan, dioptimalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang media sosial kan tidak sederhana. Tidak hanya sekedar membuat konten gitu ya. Tapi bagaimana konten itu bisa menarik orang untuk menonton konten kita gitu. Nah itu adalah hal yang harus dipraktekkan terus menerus ya, dipelajari gitu ya. Bukan hanya sekali dua kali. Karena orang-orang yang sukses itu memang bisa seribu kali mencoba baru dia tayangannya diminati oleh penonton gitu ya. Nah itu hal-hal yang memang perlu kerja keras dan kedisiplinan tadi. Dan yang paling penting juga bagaimana tayangan kita tadi bisa ditemui atau ditemukan gitu ya oleh audiens gitu ya. Oleh penonton. Ya tentu harus ada caranya kan yang disebut sebagai set engine gitu ya. Memanfaatkan set engine optimization atau disebut sebagai SEO. Itu adalah hal yang mungkin banyak dipraktekan oleh perusahaan-perusahaan periklanan ya belakangan ini. Kenapa seorang influencer gitu ya mampu kata kunci dia ditemui oleh kalayak ya. Tentu harus pakai kata kunci yang terpaaf gitu ya. Nah itulah yang disebut sebagai SEO. Nah infrastruktur ini sangat luar biasa gitu ya. Pengaruhnya terhadap kesuksesan sebuah konten ya di media sosial. Oke. Silahkan next mas. Nah ini juga satu hal yang kita bahas secara khusus gitu ya. Karena kalau kita lihat ketika karyawan kita merasa senang gitu ya. Dia merasa terpenuhi kebutuhannya, istirahatnya cukup. Kemudian apa yang dia hasilkan juga sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah itu juga bagian-bagian yang membuat dia merasa puas tentu saja. Artinya dia dibayar sesuai dengan kualitas pekerjaannya. Itu juga akan membuat dia termotivasi ya. Untuk bekerja dengan lebih baik. Misalnya dia ketika menghasilkan sebuah produk mampu 10, bulan depan dia mampu 12 gitu ya. Berarti dia harus meningkatkan pekerjaannya. Meningkatkan produktivitasnya. Nah itu juga bagian yang membuat dia senang gitu ya. Artinya dia senang karyanya membuat orang lain senang. Itu juga bagian yang harus ada di karyawan kita gitu ya. Itu juga bagian-bagian yang kadang-kadang secara tidak sadar sudah dilakukan sebetulnya oleh yang praktek dalam bidang UMKM ini gitu ya. Karena kalau saya lihat orang-orang yang bekerja di UMKM kan memang melakukan yang istilahnya merit system itu gitu ya. Artinya orang-orang yang menghasilkan karya yang baik tentu karena dia juga bisa membuat sebuah kepuasan yang disebut sebagai kepuasan kerja tadi. Nah mungkin ini materinya menghilang ya dari Mas Agus. Sebentar ya saya inikan dulu. Mas Agus masih bisa share screen? Mas Agus bisa share screen? Kenapa menghilang materinya Mas Agus? Mas Agusnya kehilangan sinyal ya. Ya memang kendala di webinar itu kadang-kadang seperti ini gitu ya. Sama seperti hanya kalau PC atau radio atau media cetak sama. Ada istilahnya gangguan-gangguan ya. Jadi seperti ini kalau misalnya tidak bisa share screen, yang jelas tadi ya kalau kita bahas bagaimana sebuah produk atau merek gitu ya. Merek kita ingin dikenal atau bisa diketahui atau terkenal gitu ya oleh masyarakat tentu banyak tahap yang harus dilakukan. Selain beriklan di media cetak, beriklan di media aktif, di media sosial. Karena media sosial itu kan kalau kita manfaatkan dengan baik ya, kita bisa mendapatkan manfaat juga gitu ya. Artinya dioptimalkan gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah kata kunci atau kata kunci-kata kunci yang berhubungan erat dengan produk kita gitu ya. Bagaimana produk kita itu bisa dikenal oleh publik? Ya tentu harus kita rajin ya memposting ya. Postingnya itu kalau bisa satu hari misalnya tiga kali, bisa jadi lima kali, kemudian bisa jadi sepuluh kali, dan seterusnya. Nah itu juga tentu postingan itu harus dilihat gitu ya. Jangan sampai postingan yang membuat orang tidak mau melihat itu gitu ya. Bagaimana caranya bisa membuat konten gitu ya. Konten yang menarik. Misalnya tutorial membikin, kalau tadi ada yang UMKM-nya terkait dengan perkedel gitu ya. UMKM perkedel, nah itu cara membuat perkedel yang rasanya lain dari yang lain gitu ya. Bagaimana tahapannya. Nah itu tutorial-tutorial seperti itu pasti akan membuat orang melihat gitu ya. Membuat orang tertarik untuk menonton gitu ya. Emang itu konten-konten yang ada di media sosial ya. Belakangan ini memang seperti itu. Jadi bagaimana orang tertarik untuk menonton sebuah tayangan ya. Ya tadi sudah sampai di Ketua San Kerja Mas. Mbak ya nih. Mbak atau Mas nih. Ya terus. Ya oke. Baik. Tadi di sini ya kita terputus set screen-nya. Mungkin Mas Agusnya terputus ininya ya. Sinyalnya. Nah mungkin dilanjutkan Pak. Alhamdulillah berikutnya. Nah ini ya. Perbaikan kualitas produk ya. Bagaimana sebuah UMKM itu selalu meningkatkan atau menjaga kualitas produknya. Paling tidak bisa menjaga gitu ya. Jadi kita jangan sampai produk kita itu lebih buruk dari sebelumnya. Jadi kalau bisa lebih baik. Tapi paling minimal kualitas itu harus sama gitu ya. Kalau terkait dengan rasa ya tentu kepuasan terkait dengan rasa itu harus sama dengan yang sebelumnya gitu. Jangan sampai menurun. Misalnya kalau tadi karena bumbunya mahal gitu ya. Dikurangi ya. Apakah bawangnya, apakah mericanya. Sehingga ketika dirasakan pada saat berikutnya orang merasa kok rasanya tidak seenak sebelumnya gitu ya. Nah itu tidak pasti akan berpengaruh terhadap masyarakat gitu ya. Terhadap orang yang ingin ya. Ingin mencoba produk kita. Di sini ada brand experience gitu ya. Brand experience itu tentu ketika Anda bisa melihat produk tertentu misalnya. Itu hanya berdasarkan simbol gitu ya. Misalnya Nike itu hanya simbol centang gitu ya. Centang itu udah orang tahu. Oh ini Nike atau Adidas. Ada tiga garis gitu ya. Orang sudah langsung. Atau make be. Itu bikin-bikin simbol yang seperti ini memang butuh kreativitas gitu ya. Kalau UMKM mungkin belum sampai ke tahap itu gitu ya. Tapi ketika kita sudah berpikiran ke arah situ kan kita ingin menjadi usaha yang besar juga gitu ya. Suatu saat siapa tahu usaha itu akan sebesar apakah KFC, apakah MACD, apakah Nike, atau Adidas, dan sebagainya. Tentu sangat banyak ya produk-produk yang memang brand experience ini berkaitan melah tentu dengan hal-hal yang lain. Pelayanannya gitu ya. Kalau otomotif apa sih yang ini tentu pelayanannya. Pelayanan purna jual. Bagaimana dia bisa mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan untuk produk otomotif itu. Kalau misalnya dia mengalami kerusakan atau perawatan, service, maintenance gitu. Itu juga bagian-bagian yang membuat Anda atau kita gitu ya semua terlayani dengan baik gitu ya. Kemudian ada produk experience gitu ya. Produk experience ini tentu terkait dengan jenis produknya gitu ya. Jenis produknya memang memuaskan, jenis produknya berbeda, unik gitu ya. Itu juga bagian-bagian yang tentu saja kadang-kadang dirasakan bisa gitu ya membuat orang mengalami pengalaman yang baru ya ketika dia mencoba produk tersebut gitu ya. Buang experience gitu ya. Ini juga tentu suatu hal yang berkaitan kerat gitu ya. Kalau misalnya kita mempunyai pengalaman berbelanja yang tidak terlupakan misalnya ya. Saat belanja dia mendapatkan hadiah gitu ya, mendapatkan bonus, atau mendapatkan peristiwa yang menyenangkan. Nah itu juga bagian-bagian yang bisa membuat sebuah produk itu akan di, istilahnya, diterima dengan baik oleh masyarakat ya. Ini waktu saya masih ada atau gimana? Udah 30 menit ya? Yang lain nanti. Waktunya masih ada Pak, silahkan. Sisa 7 menit lagi. Lewat 7 menit Bapak teraktif saya makan ya. Siap, baik-baik. Soalnya saya khawatir kelamaan ya. 7 menit, 7 menit Pak. Silahkan. Ya oke, terima kasih Mbak Kristina. Nah ini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita perbaiki gitu ya. Tadi ada banyak gitu ya, kalau misalnya Anda adalah produknya UMKM ya tadi, kalau saya dengar tadi ada terkait dengan perkedel gitu ya, itu juga suatu hal yang saya juga ingin dengar pengalamannya seperti Mbak Kristina tadi, itu luar biasa gitu ya. Sehari sekian ribu kuintal ya, itu memang benar gitu ya, bikin satu aja luar biasa gitu ya. Apalagi bikin yang masal gitu ya. Tapi kalau dengan pekerja tadi, pekerjanya mendapatkan kepuasan yang diharapkan gitu ya, dan dia juga bisa memberikan istilahnya seluruh karyanya gitu ya, untuk perusahaan, sehingga membuat kepuasan kerja gitu ya, membuat produk yang berkualitas, tentu akan sangat mendukung gitu ya, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh perusahaan kita tadi ya, walaupun memang skalanya UMKM, tapi dia bisa akan membesar, karena memang awalnya UMKM ya, jadi kalau istilahnya itu adalah small is beautiful gitu ya, kalau istilah bisnisnya itu bisnisnya kecil, tapi bisa baik, bisa indah gitu ya, makanya istilahnya small is beautiful gitu ya. Lanjut, Mas dan Mbak. Jadi memang kalau kita hadirkan gitu ya, bahwa di sini juga tadi gitu ya, kalau saya lihat tentu faktor seorang manajer gitu ya, faktor kepemimpinan di sebuah perusahaan, itu sangat mendukung gitu ya, jadi sangat berpengaruh agar sebuah perusahaan itu, agar sebuah perusahaan itu akan baik di saat-saat dia beroperasi gitu ya. Jadi kalau seorang leadershipnya gitu ya, jadi leadership ini beda, apakah dia bawa? Tidak gitu ya, tapi dia orang yang mempunyai leadership gitu ya, jadi mempunyai sifat-sifat manajerial. Mungkin kita tidak pernah belajar manajemen gitu ya, tidak pernah belajar menjadi manajer, tapi ketika dia praktek setiap hari gitu ya, menjadi seorang pemimpin di industri itu sehari-hari, nah itu secara tidak langsung dia akan belajar gitu ya, belajar dari pengalaman, belajar dari pengalaman, bukan dari akademis, itu juga bagian yang penting juga gitu ya. Kalau kita lihat kan banyak manajer-manajer itu yang lahir gitu ya, tidak belajarnya dari universitas gitu ya, tapi dia belajarnya dari pengalaman. Kayak pemain bola, dia bisa jadi seorang manajer sepak bola gitu. Itu juga bagian yang sama ketika UMKM gitu ya. UMKM ini kalau leadershipnya bagus, dia pasti akan menghasilkan hasil yang juga seperti diharapkan di yang berikutnya. Nah ini juga satu hal yang bisa dilakukan, bagaimana caranya kita mengetahui, ya oke, next, ya ini ya, leadership, process review, ini tadi yang masih belum selesai tadi, jadi assessment, ya oke, nggak apa-apa di halaman berikutnya, research ya, nah ini kita bicara tentang research, research itu bisa dilakukan oleh usaha UMKM pun, ya UMKM sekalipun bisa melakukan research, apakah melalui questionnaire gitu ya, ataukah melalui secara ini gitu ya, media sosial gitu ya, jadi dia bisa melakukan semacam, melempar pertanyaan gitu ya, nah itu kepada pelanggannya, agar dia bisa diketahui, memuaskan atau tidak nih, usaha yang saya kembangkan ini ya, reliability, kemampuan memberikan apa yang dijanjikan, nah itu juga satu hal yang sesuai, jadi kalau slogannya produknya enak gitu ya, kita memang harus usahakan agar produknya itu memang bisa dinikmati, itu hal yang sesuai dengan apa yang disampaikan, slogannya apa, prakteknya juga seperti itu, assurance ya, kompetensi memberikan keyakinan dan kepercayaan, jadi itu juga hal yang bagaimana sebuah produk itu bisa dipercaya gitu ya, kualitasnya oleh masyarakat, tentu kita tidak boleh membuat produk yang setengah gitu ya, artinya kita harus total, bekerjanya harus benar-benar membuat orang percaya dengan kita gitu ya, jadi itu yang harus kita bangun dulu, bagaimana cara membuat orang percaya, ya tentu dia harus bisa membuat kepuasan kepada pelanggannya, tanggibel ya, sarana, fasilitas, dan penampilan petugasnya, itu juga bagian yang terpenting juga ya, apakah dari pakaiannya, bahasa tubuhnya, senyumnya, keramahannya, itu bagian-bagian yang membuat orang akan senang gitu ya, dengan perusahaan kita gitu ya, dengan UMKM kita, jadi kalau kita melayani dengan baik gitu ya, karena kan memang pelanggan adalah raja gitu, jadi kita harus menjadikan mereka sebagai orang yang memang kita layani dengan sebaik-baiknya. Kemudian empathy ya, tingkat kepedulian dan perhatian, ini juga bagian yang membuat perusahaan kita, atau UMKM kita nanti akan terus berkembang semakin baik ya, di masa-masa yang berikutnya ya, kemudian itu hal yang empathy ini bagian-bagian yang mungkin membuat sebuah perusahaan itu semakin disenangi gitu ya, jadi dia harus peduli ya, peduli dengan pelanggannya, ketika ada keluhan, dia langsung responsif gitu ya, memperbaiki ya, jadi bukan malah ditanggapi dengan emosi misalnya ya, ditanggapi dengan menanggapinya dengan mendebat gitu, nah itu juga bagian yang tidak boleh ketika kita mengembangkan sebuah usaha, karena beda ya, kalau misalnya kita mau jadi pengusaha yang sukses ya, kita harus tidak berperan ya gitu kira-kira, itu satu hal yang mungkin perlu juga dilakukan oleh seorang pengusaha UMKM ya, responsiveness ya, kecepatan dalam menanggapi ini juga satu hal yang membuat orang atau perusahaan itu semakin baik ya kalau dia sangat cepat ya menanggapi apa yang disampaikan oleh pelanggan gitu ya. Pak Munanto, sorry Pak Munanto, dua menit lagi ya waktunya Pak Munanto. Baik, ya. Silahkan. Satu layar lagi, Mbak. Oke, silahkan. Silahkan. Ya oke. Nah, di sini juga kita bisa melihat gitu ya, unsur-unsur yang membuat kepuasan ya terhadap layanan, terhadap servis gitu ya, apa saja gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang memang non-profit biasanya. Non-profit, tapi dia pasti istilahnya pelayanan secara komunikasi lah, pelayanan secara hal yang memang membuat orang merasa mereka dilayani dengan baik ya. Citizen gitu ya, itu juga masyarakat adalah bagian dari sebuah UMKM, agar UMKM itu menjadi bagian ya, bagian dari citizen. Kemudian bisnis gitu ya, government, itu juga bagian yang mau nggak mau gitu ya, seorang UMKM ini atau pihak UMKM berhubungan dengan government ya, berhubungan dengan bisnis juga ya, berhubungan dengan pemerintah daerah misalnya ya, misalnya dalam perizinan, dalam membuat dia bisa menghasilkan pajak gitu ya, bisa menghasilkan keuntungan yang baik, sehingga dia bisa membayar pajak terhadap pemerintah gitu ya, polis, fire, GMS ini juga bagian yang tidak terlupakan ya, kadang-kadang kita mengalami kejadian-kejadian yang misalnya perselisian gitu ya, apakah ada orang yang memalak gitu ya, atau apakah kebakaran dan sebagainya itu kan, bagiannya juga terkait dengan pihak-pihak yang kepolisian atau kemadang kebakaran, human service gitu, head care provides ya, itu juga bagian-bagian yang selalu berhubungan dengan kekuasaan terhadap pertayanan yang kita berikan. Mungkin itu dulu Mbak Christine, nanti disambung dengan diskusi ya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Munanto, menarik sekali banyak ilmu yang kita dapatkan teman-teman ya. Saya berharap teman-teman sudah mulai bertanya, ya sehingga ini kita coba sedot habis nih pengetahuannya Pak Munanto nih ya, teman-teman, jadi silahkan mulai bisa bertanya di chat roomnya. Oke, kita lanjut dengan Mbak kita, Mbak Yuyun Rahayu ini adalah owner daripada Dewi Gria Kecantikan, salon yang berlokasi di Bekasi. Saat ini mempunyai tiga cabang, dan bulan ini akan berapa cabang lagi? 100 cabang ya Mbak? Dibuka ya Mbak? Iya. Oke, silahkan Mbak Yuyun, waktunya 20 menit. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan masuk ke chat ya, silahkan bertanya, nanti akan di recap pertanyaannya, sehingga webinar ini menjadi lebih aktif, dan teman-teman bisa mendapatkan banyak dari webinar ini. Ingat juga minggu depan kita punya webinar, masalah permodalan UMKM. Tolong dicatat dulu ya, permodalan UMKM. Oke, silahkan Mbak Yuyun, waktunya. Ya, terima kasih Bu Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benny. Terima kasih Pak Benny sudah memberikan kesempatan kepada saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Haring, usaha saya yang sudah 28 tahun, Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis dan berjalan dengan baik, walaupun dalam kondisi pandemi. Terima kasih. Pak Biasa, banyak sekali yang bisa kita ambil. Dan gue Harry, insya Allah kita sama-sama ya Bu. Alhamdulillah. Ya, disini saya ingin sedikit memberikan, apa ya, ya ini. Jadi, dengan judulnya ya, taktik penggunaan media untuk meningkatkan awareness produknya. Next ya. Next Pak. Ya, next Pak. Ya, ini perkenalkan dulu saya, Bu Yuyun. Bu Yuyun Rahayu, pemilik dari usaha Dewi Gria Kecantikan, Dewi Optikal, Dewi Gria Kecantikan, Salon, Klinik Kecantikan, DG Consulting, dan sekarang saat ini sedang mempelajari ekspor dan impor. sedikit saya ingin memberikan cerita dulu. Awal saya memiliki usaha. Awalnya kami, saya, dan suami itu adalah seorang pekerja. Saya bekerja di perusahaan di Sudirman, daerah Sudirman, dan suami juga sama, daerah situ juga. Dan kami, rencana saat itu ingin punya usaha. Orang tua saya pengusaha. Tapi saya dan suami tidak ingin, saat itu belum ingin punya usaha. Jadi ketika seorang tua saya sakit, ketika saat itu di rumah sakit, orang tua saya berpesan kepada kami berdua, Yuyun katanya, Yuyun Doni, ini suami saya namanya Doni Riyadi, harus punya usaha untuk membackup jika terjadi sesuatu di perusahaan tersebut, ataupun apapun yang terjadi, intinya harus punya backup untuk penghasilan. itu saran dari orang tua saya ketika beliau sakit. Akhirnya kita berpikir berdua, yang tadinya tidak ingin menjadi pengusaha, ya juga ya, rasanya kita harus punya backup, selain gaji yang selama ini kita dapat, dan sudah cukup puas. Tata itu juga penghasilan kami lumayan. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya coba beli rumah di daerah Taman Galaksi, dan akhirnya kita membuka usaha optik. Optik itu warisan dari orang tua, hanya ikutan saja, di garasi kecil. Saya beli rumah, terus optik tersebut saya buat di garasinya. Karena saya saat itu masih kerja. Masih kerja, dan kami berdua masih kerja, jadi usaha tersebut saya titipkan kepada karyawan. Ada dua karyawan yang menunggui. Kami tiap minggu kontrol-kontrol seperti itu. Ya, Alhamdulillah, ternyata lumayan. Ketika, jadi ada tiga penghasilan. Dari gaji saya, gaji suami, dan dari penghasilan optik tadi. Nah, itu pun juga apa yang kata orang tua saya. Oh ya, memang lebih enak ya. Kita punya tiga penghasilan daripada dua penghasilan. Nah, akhirnya dalam waktu berjalan, lahirlah anak kedua saya. Anak kedua saya. Dan akhirnya saya berpikir, anak pertama saya saya titipkan kepada mertua. Selama lima tahun saya titipkan kepada mertua, dan Alhamdulillah ketika itu mertua saya kondisinya masih fit. Nah, ketika anak kedua, orang mertua saya sudah mulai agak kurang sehat. Jadi, saya berpikir tidak mungkin kita titip dua anak kepada mertua saya. Nah, disitulah saya mulai berpikir, saya harus resign. Suami saya tetap bekerja. Tapi, Alhamdulillah, tadi optik yang diwarisan dari orang tua saya itu, istilahnya yang sudah dikelola dengan baik, sudah bisa menutupi, atau sudah bisa menggantikan penghasilan dari kantor saya yang saya bekerja. Jadi, ketika saya resign, Alhamdulillah optik ini sudah bisa menggantikan jumlahnya. Jadi, saya tidak kehilangan penghasilan. Nah, lahirlah anak kedua, dan saya masih fokus dengan usaha saya, dengan optik. Suami tetap bekerja. Dengan berjalanan waktu, Alhamdulillah, optik yang tadinya di garasi, ya tadi garasi kecil gitu kan, dengan kami, saya fokus ya, kami fokus berdua gitu kan, apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan dari garasi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena memang Alhamdulillah sudah ada pelanggan. Setelah itu kami pindah ke Ruko. Nah, ya kita memutuskan untuk pindah ke Ruko, dan kita coba berjuang lagi di Ruko, walaupun saat itu masih dalam kondisi sewa. Kita beranikan diri untuk sewa, dan akhirnya di Ruko, saya lebih serius lagi, karena memang ada beban. Waktu di rumah kita tidak ada beban biaya sewa, tapi ketika di Ruko ada biaya sewa, akhirnya saya mencoba, kami berdua mencoba lebih ikhtiar lagi, lebih mantap, lebih kuat. Dan suatu saat yang memang waktunya, saya minta suami saya untuk resign dari pekerjaannya, dan kita mengelola bareng bersama untuk meningkatkan penghasilan dari optik tersebut. Dan di sini terbukti ketika suami istri bergabung menjadi satu, dan dengan dua pemikiran yang fokus, bekerja sama, akhirnya Alhamdulillah saat itu kita berdua bisa mencapai empat cabang, empat cabang optik di daerah Bekasi. Dengan ketekunan dan keseriusan kita mengolong usaha kita. Di situlah yang akhirnya saya juga merasa, oh ya ini apa yang kata orang tua saya itu adalah benar. Alhamdulillah kita tidak pernah tahu akan terjadi apa terhadap sesuatu. Dan kalau kita punya backup, kalau kita punya sesuatu yang memang pegangan ya, insya Allah kita lebih aman. Tapi ada lagi yang memang di luar dugaan lagi. Di luar dugaan ketika tahun 1998, ketika kami sedang menikmati hasil dari jeripah yang kami berikhtiar, itu dengan empat usaha saya ya, optik ya, kami yang ada di mal, satu, tiga, di ruko. Itu luar biasa, istilah kami sangat bahagia. Tahun 1998 terjadilah resesi yang bakar-bakaran. Mungkin Pak Deni saat itu ada ya Pak, sudah 98 kita semuanya sudah mengalami masa yang bakar-bakaran gitu loh, yang istilahnya resesi. Tahun 1998 mungkin semua sudah paham ya. Nah itu akhirnya empat ruko yang ada di, saya miliki untuk usaha saya, itu tiga terjarah. Tiga terjarah dan habis, yang di mal juga habis, tinggal satu yang di Taman Galaksi. Akhirnya saya bercoba untuk bertahan tetap di Taman Galaksi dengan kondisi seadanya, dengan begitu sedih, istilahnya banyak hal yang menyakitkan penjaraan-penjaraan yang terjadi tahun 1998 itu luar biasa. Itu yang buat saya trauma dan rasanya tidak ingin punya usaha lagi. Seperti itu. Tapi kami berdua mencoba untuk terus tegar, dan kita berterah diri kepada Allah, kita terus berusaha, kita harus minta sama Allah, dan kita tingkatkan keimanan kita untuk selalu memohon kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik untuk kami. Karena saat itu anak saya sudah tiga, ya anak saya tiga, dengan hanya satu optik yang kondisinya saat itu tahun 1998 tidak populer. Istilahnya orang masih lebih mementingkan, lebih mementingkan untuk makan. Jadi optik itu bisa dinumber sekian. Di nomor sekianlah. Nah setelah itu, kami berdua banyak berdoa, banyak berminta mohon sama Allah, bahwa kami minta yang terbaik. Ya Alhamdulillah, dengan berjalan-jalan waktu, saya ketemu dengan teman yang memang mempunyai produk import dari Malaysia, dan kami akhirnya mencoba untuk kolaborasi, jadilah salon Dewi Gria Kecantikan. Nah di sini mulainya, kami berdua ikhtiar lagi dengan suatu usaha baru. Banyak yang harus dipelajari dari sini, dari salon, yang memang itu adalah passion dan hobi saya. Jadi Alhamdulillah aman-aman saja, terus-terus kita tingkatkan, sampai dari salon, di optiknya ada, salon ada, akhirnya saya juga meningkatkan lagi usaha saya dengan klinik kecantikan. Saya bekerja sama dengan dokter-dokter kecantikan. Awalnya saya bekerja sama dengan dokter kulit yang ada di UI. Nah setelah itu kerja sama lagi dengan beberapa dokter kecantikan. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah Dewi Gria Kecantikan bisa tampil, bisa tetap eksis, dan Alhamdulillah lebih banyak pelanggannya. Nah setelah itu saya merasa bahwa tidak begitu saja saya bahagia. Saya menciptakan, berkerja sama dengan teman saya juga, Mbak Ira, itu di G-Consulting. Jadi saya berbagi dengan teman-teman, kalau ada yang kesulitan, atau ada yang memang tidak bisa, tidak belum biasa, berusaha, apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Mbak Yuyun, mohon maaf Mbak Yuyun. Maksudnya sisa 13 menit. Maksudnya ada share, ada share, ada presentasi ya. Iya, iya, masih banyak. Silahkan. Lalu ya, next ya Pak. Next. Nah ini keluarga saya, yang pertama adalah dokter Dinda, dengan Pak Aldi, itu adalah next, next pengjawab dari Gria Kecantikan. Lalu Randika. Ya, lanjut, lanjut Pak. Next. Di sini ada Randika, Raditya Putra, itu anak saya yang kedua, dia Pilat Garuda, dan juga Nidia, Nidia Putri, itu psikolog, dan terakhir ada Dika, Raditya Putri, itu adalah dokter, calon dokter juga, dia di YASI sekarang. Next. Ini materinya adalah, ya next media sosial ya. Apa sih media sosial itu? Berarti sebuah media yang bersosialisasi, untuk bersosialisasi dengan satu sama lain, dan secara online, untuk memungkinkan manusia berinteraksi dengan, misalnya nggak baca ya, ada tulisannya, dalam ruang dan waktu, untuk berinteraksi tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi, semua pasti tahu media sosial itu apa, sehingga kita bisa lebih luas. Kalau offline, pasti hanya lingkupnya saja, kalau online, pasti tidak dibatasi ruang dan waktu. Next. Manfaat media sosial terhadap pemasaran, pertama adalah mengenal pelanggan yang lebih dekat. Pasti tak kenal, maka tak sayang. Disitulah fungsinya media sosial, yang untuk mengenalkan produk kita, lebih dekat lagi. Terus mengetahui keinginan pelanggan, positif atau negatif dari netizen. Pasti ada saja yang netizen yang kurang baik, yang negatif atau yang positif. Nah, itu dianggap sebagai perkembangan usaha kita, bermanfaat untuk mengembangkan usaha. Ketiga adalah merespon dengan cepat. Dengan adanya netizen, dengan adanya media sosial, kita dapat lebih cepat merespon keinginan pelanggan, karena pelanggan adalah raja. Keempat adalah melihat persaingan pasar. Kita harus bisa bersaing dengan sehat, cerdas, kuat, dan berstrategi. Dan tidak emosional dalam dan berperhitungan. Nah, di sini juga kadang-kadang kita suka emosi ya, melihat persaing. Nah, usahakan dalam menghadapi saing itu tidak emosional. Kita harus berpikir sehat, kita harus bisa menghadapinya dengan cerdas dan berstrategi. Kelima adalah meningkatkan jumlah pelanggan. Otomatis dengan media sosial, jumlah pelanggan pasti akan meningkat, karena banyak yang lebih tahu. Tapi kita harus, usaha kita harus jujur, amanah, dan tetap terpercaya. Itu yang harus kita pertahankan. Kejujuran itu adalah suatu modal buat perusahaan. Next. Nah, aplikasi sosial terbesar yang efektif mengembangkan usaha adalah Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp, TikTok, dan marketplace. Bisa dikuasai dalam ininya. Ada Instagram ads, ada Facebook ads untuk bersponsor ya, silakan. Bisa dipelajari lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Next. Di sini ada brand awareness. Brand awareness adalah strategi pemasaran untuk menggambarkan kesadaran konsumen terhadap suatu produk. Nah, di sini brand awareness. Brand awareness ini bisa menghubungkan antara produk dan konsumen dalam jangka waktu panjang. Ini contohnya air mineral. Air mineral kita ingatnya apa? Aqua. Padahal kita belinya feed atau belinya apa gitu kan. Istilahnya produk yang lain, kita belinya adalah Aqua. Terus juga pasta gigi. Karena memang dari awal pasta gigi itu adalah yang terkenal dari Pepsi Oda, dan sekarang pun masih terus berpromosi. Sehingga yang kita ingat adalah Pepsi Oda. Padahal kita mungkin beli yang lain. Nah, salam di Bekasi. Karena sudah lama, mungkin orang lebih mengingat adalah Dewi Gria Kecantikan. Karena memang Dewi Gria Kecantikan sudah cukup lama di Bekasi sehingga orang mengenal Dewi Gria Kecantikan. Ini iklan-iklan. Next, next. Ini adalah salah satu brand awareness ya. Lima strategi untuk meningkatkan brand awareness melalui sosial adalah pertama kali, sesuaikan platformnya. Jika bisnisnya B2C, bisnis to customer, maka platform yang cocok untuk Anda adalah Instagram. Nah, itu ya karena memang langsung ke customer ya. Tapi kalau model bisnisnya B2B atau bisnis to business, itu untuk kalangan, dan isinya adalah kalangan profesional atau yang lebih tua, maka platform yang cocok adalah Facebook. Kedua adalah sesuaikan konten. Facebook kontennya berupa teks, gambar, atau video. Kalau Instagram, bentuknya adalah konten. Kontennya adalah gambar dan video. Kalau Twitter, hanya berjenis teks. Seperti itu. Ya, lanjut. Manfaat influencer adalah, di sini memang kita harus pakai influencer seperti artis atau Selegram, itu untuk mempermudah produk kita dikenal dan diikuti oleh influencer. Karena memang terutama untuk produk-produk yang baru ya. Produk-produk baru, kita kalau kita memperkenalkan dengan influencer, insya Allah cepat berkembangnya. Tapi kembali kepada kualitas dari produk tersebut. Kalau kualitasnya tidak baik, otomatis itu akan hanya sekali saja. Hanya sekali saja, dan dia tidak pesan kembali. Ya, next. Optimalkan akun media sosial. Ada tiga elemen untuk optimalkan akun media sosial adalah satu, profile picture. Kita gunakan logo bisnis supaya kita tahu, orang semua tahu bahwa ini adalah bisnis kita. Deskripsinya singkat. Kita tulis usahanya apa, jelas. Usaha dengan jelas dan singkatan, singkat mengenai produk yang ditawarkan. Ketiga adalah rincian kontak yang bisa dihubungi. Nah, ini wajib ya. Hukumnya masalah website-nya apa, nama telepon, dan nama WhatsApp. Terus ada kan giveaway. Pasti itu klien akan lebih tertarik kalau kita sering memberikan hadiah-hadiah. Seperti Dewi Giria, kalau saat kita bikin event-event, pasti akan memberikan door price atau reward kepada komunitas yang memang bekerjasama dengan Dewi Giria untuk membuat suatu event. Baik, lanjut. Tips secara yang paling efektif menarik pelanggan. Satu, memberikan diskon. Kalau di Dewi Giria itu member itu mendapat diskon 20%. Jadi, contohnya diskon untuk Dudu Fitri, Harikat Inga, Dikemerdekaan, dan lain-lain. Itu pelanggan suka sekali kalau dapat diskon. Atau mengadakan flash sale, menjualan dalam waktu singkat, itu happy hour. Itu setiap hari, setiap minggu, kita sehari-hari Senin sampai Kamis disiapkan waktu jam 11 sampai jam 13 itu dengan harga yang sangat spesial. Terus ketiga, menawarkan free product. Treatment saat event atau minimum nilai transaksi. Ini adalah contoh voucher yang di Dewi Giria adakan adalah free treatment dan free lensa. dan itu salah satu untuk menarik pelanggan. Keempat adalah memberi gift. Ini memang payung, handuk, produk, jam, atau apa saja itu pelanggan suka sekali dengan hadiah-hadiah. Yang lima, mengumpulkan point reward. Di Dewi Giria kebetulan ada program mitra usaha. Program mitra usaha adalah PMU. Itu apabila mencapai target tertentu, mitra mendapat reward. Nah, itu pun juga pelanggan cukup suka. Member get member, customer bergabung dengan program member get member, mengajak tiga orang untuk datang dan mendapatkan free treatment. Itu pun juga pelanggan suka. Karena yang berbau-bau hadiah-hadiah, insya Allah pelanggan suka dan dia akan terus mengajak-ngajak temannya lagi. Ya, next. Di sini, langkah apa yang dilakukan dalam perkenalkan produk atau jasa? Di sini pasti media promosi ya. Menyiapkan katalog, flyer, expander, progres list, medsos, dan segala lainnya itu sudah pasti sudah pada paham ya. Tinggal katalognya, flyernya itu yang harusnya menarik. Nah, di sini juga branding ya. Branding produk atau jasa. Memiliki tagline khusus. Kalau di Dewi Giria adalah hidup sehat dan cantik. Dan merasa senang apabila orang itu dibilang sehat, dibilang cantik, itu orang pasti senang. Nah, itu adalah salah satu tagline kami. Dengan video, itu juga menarik. Asal videonya itu cantik, videonya artis gitu. Nah, itu juga bisa memberikan satu nilai jual ya. Memaksimalkan color branding. Itu juga seperti BCA, biru. Dewi Giria dulu orange. Sekarang mungkin lebih karena dipegang sama anak muda ya, jadi lebih marun. Itu yang merupakan satu perubahan. Nah, ini contoh flyer yang dibuat oleh tim Dewi Giria. Ini before, after. Itu pun juga sangat menarik perhatian customer. Karena, oh di Dewi Giria before-nya seperti ini, after-nya seperti ini. Itu pun juga salah satu daya tarik. Dan memberikan promo-promo, memberikan tester, mengumpulkan point real, menawarkan harga khusus, dan memberikan hadiah dan lain-lain. Itu pun juga salah satu langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkenalkan produk atau jasa. Ya, next. Satu menit lagi ya Mbak Yun ya. Ya, baik. Strategi dalam menghadapi komplain. Ya, satu, terima keluhan dengan baik. Dua, tunjukkan rasa empati dan komunikasi dengan baik. Tiga, catat masalah keluhan pelanggan. Empat, tangani komplain dengan cepat. Lima, berikan solusi yang terbaik. Di Dewi Giria ada tiga dokter yang, apa ya, yang di depan ya, istilahnya yang selalu bertanggung jawab atas tindakan atau keluhan-keluhan customer. Dan di balik itu pun ada senior manager, ada supervisor, ada manager, ada supervisor. Mereka itulah yang sering menghadapi komplain-komplain pelanggan. Dan insya Allah semua terpuaskan dengan apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Jadi, lima ini yang harus kita lakukan. Ya, next. Ya, strategi menghadapi pesaing dari usaha sejenis. Nah, ini yang memang agak sedikit, agak emosi ya. Biasanya kalau ibu-ibu kalau ada yang agak saing-saing gitu, suka agak emosi. Nah, di sini lah yang harus ada pakai, harus cerdas kita menghadapi pesaing-pesaingnya. Pertama adalah amati dan pelajari saingan usaha Anda. Jadi, dia bisa apa, plus minusnya pasti ada plus dan minusnya. Nah, dua, pahami karakter usaha Anda. Tiga, amati tiru dan modifikasi. ATM ya. Nah, terus empat, beri potongan harga atau diskon. Itu juga salah satu daya tarik. Tapi jangan terlalu jual murah atau jangan terlalu umbar ya di sini. Kelima, tingkatkan pelayanan dan keramahan dalam berkomunikasi dengan konsumen. Itu yang penting. Itu sangat penting. Pelayanan sangat penting. Dan jujur, semua karyawan atau semua perusahaan itu harus jujur dengan yang kondisi sekarang. Kondisi dalam berkomunikasi dengan customer. Tujuh, memiliki SDM yang unggul. Selalu kita memberikan kesempatan untuk mereka meningkatkan keterampilan dan keahliannya dalam pelayanan. Itu kami selalu memberikan kesempatan kepada SDM agar bisa lebih unggul ya dalam menghadapi konsumen. Tertapan, selalu berinovasi dan evaluasi dalam pembuatan produk dan jasa. Nah, di sini lah. Jadi setiap, mungkin setiap tiga bulan, setiap enam bulan kita selalu evaluasi untuk masalah produk dan jasa. Next. Nah, langkah-langkah edukasi produk, ya otomatis kita selalu mengeluarkan produk, kita tes dulu. Lalu ada pengetesan produk, dan itu waktunya berbeda. Setelah itu itu disepakati bersama. Lalu kita buat SOP, ya standar operating procedure. Empat, sosialisasikan pengurangan produk dan jasa kita baru kepada karyawan dulu, sebelum kepada konsumen. Dan lima, mempersiapkan flyer atau katalog sebagai bahan informasi kepada pelanggan. Dan enam, setelah semuanya siap, lakukan sosialisasi kepada customer atau masyarakat melalui media sosial. Seperti itu. Dan ketujuh adalah evaluasi produk atau jasa per minggu. Ya, baik. Next. Next, ya. Terima kasih. Ya, saya dari owner sebagai pemilik dari Dewi Gila Kecantikan, mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada peserta webinar. Mudah-mudahan sharing ini dapat memberikan inspirasi kepada Bapak-Ibu untuk bisa lebih maju dan terus bertahan dalam kondisi yang kurang kondusif. Yang penting kita berpikir besar, bermimpi besar, dan berjiwa besar. Ya, berpikir besar, bermimpi besar, dan berjiwa besar. Karena Allah Maha Besar. Ya, saya dari Budu Yuna dari Gila Kecantikan, dan saya juga ketua IPM di Kota Bekasi dan Wanita Bekasi Keren. Insya Allah kami selalu bersama dengan ibu-ibu di Kota Bekasi untuk lebih kreatif, energi, keresponsif, empati, dan nasionalis. Di sinilah saatnya kita bersama-sama membangun Kota Bekasi untuk bisa lebih maju dan berkembang untuk selamanya. Baik, terima kasih Mbak Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Yun. Oke, Mbak Heri siap-siap ya waktu kita semakin malam ini. Silakan Mbak Heri dengan presentasinya. Setelah itu sudah ada tiga pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaannya banyak ditujukan oleh Pak Menarto ya. Oke, Mbak Heri duluan. Silakan Mbak Heri. Halo Mbak Heri. Ya, suaranya kurang kedengeran. Suaranya di... Unmute, unmute, unmute. Unmute, unmute. Masih di mute ke? Tolong, co-host, tolong di unmute Ibu Herinya. Halo? Ibu, suaranya masih di... Iya. Di unmute dulu. Sudah-sudah minta untuk unmute. Harusnya sudah ada notif di Ibu Herinya. Ibu Herinya? Halo? Sudah-sudah. Oke, silakan Mbak Heri. Silakan. Ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Prof. Benny, Mbak Kriski. Selamat malam. Selamat malam. Tehiyun ya, cantik sekali hari ini. Iya. Muanya Pak Gede, Manuntu. Selamat malam. Keren banget tadi penyajiannya. Selamat malam. Itu juga Bu Yuyun. Inspirasi banget. Buat kawan-kawan di webinar. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Mudah-mudahan malam ini tetap mengikuti acara yang begitu wow banget. Tentu udah moderator yang cantik ya. Mbak Kristine Basinga, apa kabar? Keren. Semuanya keren. Lanjut-lanjut Mbak Yuyun. Silakan Mbak Yuyun. Mbak Harry. Tolong ini apa? Mbak Harry, sorry Mbak Harry. Kebetulan saya itu UMKM yang baru berdiri ya. Yang masih masih belajar. Halo? Ya, lanjut. Ini yang pertama. Mungkin kita bisa kenalkan dulu nama kami. Ini disini adalah dari produk 3H potato chip. Ya, kami masih baru ya. Masih baru sekitar sekitar 7 tahun yang lalu. Kami bisa baru membuat produk yang notabene itu memang disukai sama anak saya ya. Jadi, kenalkan nama saya Harry dari produk 3H potato chip. Mungkin kita bisa tahu dari 3H-nya adalah itu inisial dari anak kami. Anak kami 3, semua laki-laki. jadi kami pakai nama H. Karena pertama nama KH. Hafid Hamid Halib. Itu aja Prof ya. Prof, Nek Sipin belum Prof? Motetonya. Siap, siap. Nanti Mbak Kresin nanti nyusul ya Mbak Kresin ya. Aku kirim dari Pak Gojek. Oke, oke. Mantap, mantap. Saya tunggu besok ya Mbak. Satu perintal. Tinggal alamatnya. Jadi gini, awalnya kita mengawali produk ini adalah terinspirasi dari anak kami yang memang kebetulan semua menyukai hobi dengan potato ya, dengan kentang. Jadi kami memang hobi semuanya. Makanya kami membuat produk ini. Kebetulan kami nanam sendiri di Garut. Tepatnya di Gunung Cikurai. Mbak Kresin pernah dengar Cikurai? Sudah pernah dengar kesanannya belum Mbak. Oh iya, itu apa? Seperti Gunung Pendakian itu loh. Pendakian para para pendaki gunung ya. Kebetulan kebun kami di sana itu di pos satu ya. Berapa kaki kurang tahu deh. Pokoknya jauh banget. Karena memang harus dingin. Jadi kita mengawali itu dari kesukaan anak kami dengan produk 3H potato itu. Kita buat seperti awal-awal itu sedikit-sedikit tapi lama-lama kami banyak. Kami tidak sama dengan Indofood ya Mbak. Christine. Jadi total kami dengan Indofood itu kita ada MOU karena memang kita ada berapa hektare kita tanam dan kalau pas panen kita sudah diambil sama Indofood. Bagian kecil kita bikin menjadi potato. Nah itulah yang menjadi cikal bakal kami mempunyai usaha ini. jadi potato ini kita buat dari potato dari kentang yang kadar airnya itu rendah. Jadi tidak seperti buat perkedal ya Mbak Christine. Jadi perkedal itu pakai kentang yang jenisnya seperti yang untuk dipasar. Lebih lembut. Dan mengandung air tinggi. Nah kalau untuk kentang kami ini adalah namanya Atlantis. Jadi mengandung kentang yang sangat rendah rendah air. Makanya tidak terlalu banyak tidak terlalu lama cara menggorengnya. Akan cepat gitu. Nah itu yang pertama menjadi inspirasi kami. Nah yang kedua kami sangat bangga dengan produk ini karena memang disukai sama masyarakat khususnya dari kalangan-kalangan yang ya anak-anak dari remaja sampai orang tua. Itu yang menjadi kegemaran kami. Makanya kami punya keunggulan. Nah keunggulan kami di TGH Potensip adalah memiliki varian menu yang manjakan pelanggan. Kenapa kami begitu? Karena kami memang benar-benar pertama kami hanya mempunyai satu varian rasa asin. Nah karena potato kami itu memang benar-benar taste-nya enak banget karena kriuk banget. Nah jadi cuma dengan garam aja dia akan enak banget. Nah begitu selanjutnya kami memberikan motivasi yang baru kami bikin yang semakin kesini kita semakin mengikuti pelanggan. Yang kedua kita mengeluarkan rasa keju. Nah dengan rasa keju itu penjualan kami semangat meningkat. Akhirnya kami membuat lagi dengan rasa keju pedas. kebetulan di kebun kami selain potato itu ada sampingnya itu buat cabai. Tapi sayang banget akhir-akhir ini cabai harga cabai catoh sekali. Jadi kami keringkan sebagian kami jual. Nah yang ketiga kami punya rasa keju pedas ya yang ketiga keju pedas. Yang keempat kami punya rasa original yang hanya digoreng saja. Nah yang kelima kita punya rasa pedas saja. Jadi seperti balado gitu. Nah itu benar-benar rasanya sangat apa sangat disukai sama masyarakat karena kami benar-benar mempunyai keinginan masyarakat itu kami pelanggan kami selalu selalu kami utamakan. Yang kedua kami menggunakan bahan-bahan yang sangat alami Mbak Christine karena memang kami itu enggak pakai BTP bahan tambahan pangan ya boleh dibolehkan sampai depom. Tapi kami tidak menggunakan karena anak kami suka. Jadi kami hanya flat hanya rasa asin pakai garam refina rasa keju dengan keju biasa kalau dengan keju merah kalau rasa keju pedas jangan hanya keju dan rasa asih rasa cabai kalaupun ori ya hanya digoreng seperti itu saja. kalau rasa pedas hanya dengan cabai dan sedikit garam itu saja. Makanya kami menggunakan bahan sangat alami dan tanpa menggunakan bahan pengawet makanya potensi kami tidak terlalu tahan lama. Jadi hanya sekitar kalau yang pakai aluminium foil itu kita hanya tahan sekitar 7 bulan tapi kalau dengan pembahasan plastik kami hanya tahan 3 bulan. Terus yang ketiga makanan ini punya rasa rasa yang bersih terasa tinggi lah ya dan sangat membuat selera. Mungkin Prof. Benny pernah mencicipi. Ya Prof mencicipi ya. Jadi hanya ini bukan iklan tapi sekedar memberikan motivasi kepada teman-teman di sini pada webinar untuk selalu cari motivasi cari inspirasi bagaimana supaya kita punya produk yang bisa bisa memberikan memberikan sedikit walaupun bukan sedikit tapi memberikan banyak pendapatan buat kita. Karena dengan pototo itu kami sangat menguntungkan ya karena memang dari pertama proses proses untuk dari hulu ya dari hulu kami punya petani sekitar 21. Kami ada di Gunung Cikurai ini penanamannya. Nah begitu itu sudah panen tentunya kita sudah sebagian dibeli sama Indofood karena kita ada kerjasama sebagian lagi kita buat untuk pototo. Jadi hanya sekedar info aja bahwa satu hektare itu sekitar memasukkan 17 ton pototo. Banyak ya Mbak Kristen ya. Nah jadi kalau misalnya sebagian kita pakai pototo nah itu prosesnya sangat banyak dan memerlukan tenaga yang lumayan karena emang itu perlu dengan pencucian pengupasan pengirisan sampai proses penggorengan juga proses pengepakan. Kami benar-benar hati-hati sekali karena emang ini menjadi acuan kami untuk produk kami supaya diterima masyarakat dengan cita rasa yang sangat baik dan dengan higienis yang perlu kita perhatikan selalu. Next. Jadi keunggulan-keunggulan ini menjadikan kami terindirasi Mbak Christine. Jadi kami kami pun sangat memberikan motivasi kepada anak-anak pada saat pandemi seperti ini. Karena dengan pandemi ini anak-anak pun kami ajari untuk menjadi di online. Karena di online itu lumayan juga pemasarannya jadi benar-benar sangat menginspirasi karena orang tidak bisa beli di toko-toko biasanya dengan membeli di online itu. Dan terus yang menjadi kami marketnya adalah segmennya untuk umur ya. Produk kami memerlukan sangat luar biasa untuk menjadikan produk ini disembahin masyarakat. Dari usia 10 tahun sampai 20 tahun kita bisa sekitar 2% karena emang pelanggan kami kebanyakan anak-anak yang rasa keju. Nah gitu kan. Nah yang sekitar remaja-remaja itu biasanya yang rasa pedas di-mesh dengan keju. Namanya keju pedas seperti babakiu gitu. Nah yang ketiga kita segmennya sekitar umur 21-30. Karena nah di sekitar ini kita dia selalu terasanya semangnya rasa original. Karena mereka dipakai dengan hanya dicolek dengan saus atau dengan mayonaise. itu pun sudah enaknya minta ampun. Nah yang ketiga kita punya segmen pasar di usia 30-40 tahun. Kenapa 30-40 tahun mengemari saya juga kurang tahu tapi yang yang sering kami dapat dapat order dari Surabaya saya pernah tanya kenapa yang yang selalu dipesan itu rasanya rasa asin iya karena rasa asin itu di sana itu suka untuk ngopi teman kopi dan teman ngeteh katanya wah saya senang sekali karena memang kentang kami diiris dengan tidak hancur banget tapi sedang sedang gitu jadi digembari sangat sama masyarakat nah yang keempat kita punya segmen pasar sampai 40 tahun ke atas Mbak Christine kita 72% nah itu kebanyakan pakai yang original aja kenapa original saya kurang tahu tapi yang setahu saya ini sering order-order ini mengalir ke kami karena 40 tahun ke atas itu dia senangnya rasanya rasa original aja jadi hanya kami goreng seperti biasa itu pun tidak terlalu lama dan kriuknya luar biasa jadi agak promo sedikit ya Prof Benny ya nah terus yang jadi segmen itu tadi sangat luar biasa untuk kami menjadi pendapatan di rumah awalnya emang ini adalah awal yang sangat yang sangat luar biasa untuk kami menjadi rezeki ya awalnya membuat potato ini tidak gampang sedikit-sedikit dulu baru kita proses kita cicipin dengan tetangga akhirnya tetangga suka kita jual ke ada reseller dan alhamdulillah sampai sekarang pun segmen itu di umur itu sampai ke Sidoarjo Surabaya Malang jadi kami boleh memberikan kepada kawan-kawan kami yang di luar kota seperti di Surabaya Sidoarjo Malang sampai ke Batam itu di Maklon jadi pakai brand dia tapi boleh dengan produk saya Mbak Christine jadi kita bisa saya tidak terlalu pelit dengan produk saya tapi yang penting mereka punya desain bagus banget kemasannya tapi pakai produk saya jadi di Maklon istilahnya nah terus yang ketiga kita punya segmennya ada yang kelas middle dan kelas ekonomi juga ada yang tinggi juga ada karena pelanggan-pelanggan kami kebanyakan yang di daerah Tambelin Sudirman di Jakarta ya mungkin webinar yang ada di webinar yang ada di Jambi di luar kota yang di luar sini bisa mengikuti bisa memesan pun bisa melalui Instagram kami atau di online kami itu aja mungkin dari 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 sekian pesan-pesan yang dari luar kota ini benar-benar sangat sangat membantu kami sangat membantu petani kami sangat membantu pekerja kami yang pengrajin kentang sendiri karena pengrajin itu memang kami baru-baru sekitar petani kami sekitar 22 orang nah untuk pengrajin potato kami baru aja 7 itu pun kira-kira satu bulan kita bisa sekitar 5 quintal untuk penggorengan itu nah next bisa dibantu Mbak Christine ya sudah tuh sudah Mbak silahkan jadi untuk pemasaran kami karena memang musim ketambahan pada pandemi ini pemasaran kami bisa sering sebelum pandemi kita mengadakan bashar kebetulan dari kami adalah produk UMKM ya yang dibantu sama pemerintah daerah kami pemerintah ke Bekasi yang sangat membantu kami dalam legalitas dalam legalitas PRT halal dan sebagainya haki semua sama pemerintah kota Bekasi jadi kami sangat luar biasa terima kasih Prof Benny sudah membantu kami UMKM yang sedang belajar ini jadi tadi saya tidak seperti Teh Yuyun ya sudah mendunia sudah go public saya masih masih kelas bawah Bu Yuyun jadi pemasaran kami ada di Facebook ada di Instagram ada di Twitter anak-anak kami dan ada di di WhatsApp jadi dengan media-media seperti ini saya sangat dibantu apalagi dari pemerintah kota Bekasi sering mengadakan seperti workshop atau sering melakukan pelatihan-pelatihan dari BPP semua membantu kami untuk meningkatkan produk UMKM ini jadi webinar itu bisa membedakan bisnisnya Bu Yuyun yang begitu high banget dengan saya UMKM jelas jauh ya jadi kami masih belajar seperti dengan usahanya Bu Yuyun yang sudah go public tapi kami UMKM selalu terinspirasi dari pemerintah kota Bekasi yang selalu membantu kami UMKM ini untuk lebih menaik kelas apalagi kemarin juga saya senang banget dari Prof Benny mengadakan pelatihan untuk ekspor atau ekspor ke luar negeri walaupun memang produk saya pernah ke Osaka ke Jepang tapi hanya sekedar satu kali lagi satu hanya satu kali dan tidak repeat order makanya kami sangat bayangkan UMKM ini selalu disusahkan untuk market nah dengan adanya hadirnya Pak Benny di UMKM ini bisa membantu kami untuk memberikan pelatihan makanya kami senang banget kemarin ada pelatihan-pelatihan ekspor diberikan coach yang bagus banget dari beberapa lembaga masyarakat dari instasi yang mengadakan seperti e-commerce dan sebagainya itu membantu kami dalam pemasaran produk kami oke Mbak Heri mohon maaf waktunya satu menit lagi Mbak Heri jadi gini intinya gini Mbak jadi saya selalu memberikan pemasaran ini dengan baik apalagi dengan pandemi ini saya bersyukur dengan pandemi ini sangat luar biasa pemasaran kami juga dengan online ini itu aja Mbak Christine nanti kalau misalnya ada pertanyaan untuk kami kami bisa jawab kalau memang kami bisa itu aja terima kasih untuk Mbak Christine Pak Benny dan Mbak Iyun terima kasih semua narasumber terima kasih semuanya Pak Munanto Mbak Iyun dan Mbak Heri saya coba saya coba merecap semuanya ya apalagi pembelajaran dari Pak Munanto bahwa sesuai dengan topik kita malam hari ini bahwa penggunaan brand awareness itu sangat penting ternyata ternyata teman-teman brand awareness itu sangat erat hubungannya dengan brand experience tadi yang saya mencatat dari Pak Munanto itu sebelum saya masuk ke pertanyaan waktu kita tinggal 25 menit nanti oke jadi yang kedua adalah mungkin ini juga saya mau share pada teman-teman sekalian saja dengan Pak Munanto bagaimana menyikapi kalau tadi Pak Munanto sedikit membold bahwa nomor satu the first one adalah billboard tapi seperti kita ketahui memasang billboard itu adalah tidak murah ya tadi Pak Munanto kasih contoh di Times Square New York tuh ya billboard dipasang di sana itu luar biasa semua orang bisa lihat billboard itu nyala 24 jam ya tidak pernah menghati billboard di Times Square New York itu ya jadi mungkin perlu UMKM ini dibimbing bagaimana penggunaan untuk meningkatkan brand awareness tadi brand awareness tadi melalui apa sih metodenya yang memang sesuai dengan koceknya UMKM kalau memasang di billboard menurut saya luar biasa mahal ya saya kasih contoh ini adalah salah satu billboard yang dipasang di Times Square Coca-Cola seperti kita ketahui Coca-Cola itu cuma punya dua varian Coca-Cola dan Diet Coke tapi pemasarannya luar biasa siapa yang gak kena Coca-Cola ya kira-kira seperti itu teman-teman recap kita malam hari ini bahwa brand awareness adalah bagaimana konsumen mengerti dan apa memahami produk kita tuh ada di kepalanya pelangga dan ini sangat berhubungan dengan brand experience saya membacakan pertanyaan dari ini ditujukan ke Pak Munarto Munanto ya dari Bebala Tigulo sebelumnya saya menyapa dulu tadi saya belum menyapa teman-teman dari Sumut, Rembang, Banjarnegara, Pulau Nias, dan Jambi halo semuanya terima kasih sudah bergabung ya yang sebelum-sebelumnya saya sudah sapa ini pertanyaan dari Bapak Bebala Tigulo izin bertanya kepada Pak Gede bagaimana kalau barang ini kalau dia hubungannya sebagai pelanggan dipromosiin barang dipromosiin pada saat sampai tidak sesuai ya tidak sesuai dan bagaimana cara efektif untuk kita lakukan supaya pekerja itu tetap produktif ini pertanyaan buat Pak Munarto satu lagi Pak dari Pak Munarto untuk Pak Munarto malam Pak Gede saya Tiana Domicili Sidoarjo sebelumnya saya pernah membuat bisnis instant food barang teman dengan brand yang mudah diingat customer namun sekarang produksi off dikarenakan hal yang tidak bisa diteruskan lagi teman mendaftarkan bisnis atas nama dia sendiri tanpa semangat ketahuan saya nah ini tadi ya berantem nih antara sesama teman sekarang saya berniat untuk memulai bisnis instant food dengan nama brand yang berbeda jadi dia akan membuat ses brand yang baru pertanyaannya bagaimana cara saya mengenalkan brand bisnis saya yang baru agar bisa menggantikan brand sebelumnya kira-kira ke Pak Munarto dulu ini dua pertanyaan silahkan Pak Munarto waktunya secara singkat saja baik terima kasih Mbak Christine jadi memang sesuai dengan pembahasan yang saya lakukan tadi ya khususnya kepada Debala Jigulo Debala Jigulo yang pertama tadi yang bertanya tentu cukup banyak ya produk apalagi kalau kita beli melalui online gitu ya nah itu kan kadang-kadang kecewa begitu begitu kita lima ternyata tidak sesuai penampilannya dengan display memang fotografi itu juga sangat berharu jadi kalau kita lihat kan banyak sekali kemasan-kemasan itu sangat baik gitu ya apakah fotonya apakah kemasannya tapi begitu kita terima ternyata mengecewakan itu juga sering terjadi dalam e-commerce itu juga hal-hal yang sangat perlu diperhatikan khususnya untuk kita yang bergerak dalam UMKM gitu ya kalau misalnya produk kita itu kalau bisa ya tidak seperti kampanye politik kalau kampanye politik kampanye-nya sangat muluk gitu ya ketika saya jadi saya akan melakukan ini ketika saya terpilih saya akan menggratiskan sekolah dan sebagainya itu hal-hal yang terjadi pada umumnya jadi janji itu sangat tinggi tapi begitu jadi ditenuhi gitu ya jadi kadang-kadang orang kecewa dengan produk yang diterima hal itulah yang membuat orang-orang yang bergerak dalam UMKM itu harus belajar bagaimana caranya agar produk itu tidak janji gitu ya tapi bukti jadi memang ini kan beda dengan kampanye partai politik makanya tadi ada contoh bagaimana tentang partai politik atau orang yang kampanye politik gitu ya ternyata tidak disukai oleh publik gitu karena kan banyak orang yang dipasang gitu ya tersenyum tapi begitu kita ketemu ternyata marah-marah terus gitu ya ketika dia jadi politisi yang sudah tenar gitu tidak mau ditemui oleh rakyat nah itu juga hal-hal yang mungkin membuat orang harus belajar bagaimana caranya komitmen gitu ya komitmen dengan kualitas tadi itu sangat penting jadi kalau kualitas ini memuaskan tentu masyarakat atau pembeli akan merasa puas gitu ya jadi mencapai customer delight itu sangat penting nah yang kedua ini juga tentu pengalaman yang sangat menarik gitu ya dan banyak dialami gitu ya jadi kalau kita punya usaha bisnis bareng-bareng kemudian ternyata di kemudian hari ada yang konflik gitu ya dan siapa yang punya hak atas brand itu gitu ya kalau misalnya tadi Bu Heri Hariani mencontohkan produknya dengan mudah diingat gitu ya hurufnya gitu ya dan kata-katanya kalau saya pikir tadi dengan mudah orang ingat gitu ya walaupun belum kenal saya juga belum pernah ketemu produknya tapi langsung ingat oh produknya mudah diingat jadi komunikasinya sangat baik ya kalau kita lihat simbol-simbol yang diberikan tadi gitu ya terus mudah diingat tadi itu juga bagian penting bagaimana kita membuat brand ya apalagi brand ini tadinya dengan teman gitu ya kita sudah bekerja sama tapi di kemudian hari di tengah perjalanan terjadi konflik siapa yang berhak untuk mendaftarkan produk itu nah memang kalau secara hukum siapa yang lebih dulu mendaftarkan itu yang punya brand itu nah itu yang terjadi jadi kalau kita terlambat mendaftarkan ya kita jangan ini kaget ketika tiba-tiba produk kita diklaim oleh orang lain gitu ya itu hal yang harus kita antisipasi sebelumnya jadi memang ketika kayak Bu Heri tadi gitu ya mungkin produknya belum didaftarkan ke Haki atau ke merek gitu ya itu juga khawatir gitu ya diambil oleh orang sama seperti media media itu kan juga gitu kalau misalnya kita punya media misalnya kompas.com misalnya tapi kita tidak perpanjang tahun berikutnya nah itu bisa hilang gitu dari dari peredaran karena kita tidak memperpanjang biaya istilahnya sewa domen ya sewa domen per tahun itu sama halnya seperti kalau tadi dialami oleh yang Mbak Tiana ya Mbak Tiana Yusanti jadi memang kalau untuk membangun sebuah brand ya apalagi brandnya sudah pernah ada dan kita mempunyai produk yang kira-kira sama gitu ya dengan brand itu nah itu bagaimana caranya agar produk kita pertama ya tentu harus diterima dulu oleh masyarakat gitu ya kalau kita bisa mempertahankan tadi produknya kan produk instant ya jadi produk yang kira-kira rasanya itu khas gitu ya punya kita saja kita yang tahu bumbunya makanya kalau kita lihat film itu ya Spongebob itu kan selalu si itu plankton itu ingin merebut resep rahasia dari Mr. Krabby's Krab gitu ya nah itu kan selalu menjadi ceritanya dari film itu nah kalau saya lihat sih hal itu bisa kita ambil gitu ya hikmah dari dari sebuah film yang walaupun cuma film kartun tapi ternyata itu ada hal yang yang menjadi rahasia gitu resep rahasia itu nah kira-kira Mbak Tiana mungkin punya semacam resep rahasia kah atau apa gitu kelebihan-kelebihan yang punya khas gitu ya sehingga walaupun bersaing dengan temannya tadi ya tapi dia bisa membuat sebuah produk yang kualitasnya bahkan lebih baik dari produk sebelumnya nah ini bisa menjadi membangun ya membangun brand baru ya tentu dengan pengalaman yang sudah dilakukan tadi jangan lupa mendaptarkan mereknya mendaptarkan hak ciptanya jadi jangan sampai terlewat gitu ya kadang-kadang kita karena menganggap UMKM gitu ya ini hal-hal kecil tapi terlewat gitu padahal ini sangat penting apalagi kalau nanti produknya menjadi tadi seperti Mbak Christine bilang kan Coca-Cola gitu ya Coca-Cola itu kan awalnya juga begitu mungkin gak dikenal gitu ya menjadi produk terkenal bahkan bersaing dengan produk yang serupa dengan Pepsi misalnya ya nah itu kan juga dengan proses ya proses panjang mungkin awalnya juga seperti ini dengan UMKM UMKM yang tumbuh seperti ini gitu ya yang tadinya tidak disangka akan bisa besar ya mungkin awalnya kecil tapi nantinya akan membesar ya tentu hal-hal itu menjadi satu masukan menjadi pengalaman penting ya buat kita semua untuk diambil pelajaran ya saya pikir share dari teman-teman yang ada di sini sangat menarik ya kalau kita lihat dari seluruh Indonesia gitu ya persertanya dan pertanyaannya juga berkaitan dengan pengalaman nah itu juga sangat menarik untuk di-share lagi oleh Bu Yuyun dan Bu Heri gitu ya bagaimana pengalaman mereka untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tadi gitu aja Mbak Christine kira-kira jawaban saya Mbak oke terima kasih Pak Munanto Mbak Mbak Tiana cukup puas ya kalau kurang puas pertanyaannya bisa langsung dari ke Pak Munanto saya lanjut nih yang pertanyaan dari saya menyampa Papua ya ada yang dari Papua ya selamat malam selamat bergabung saya untuk pertanyaan dari Ibu Marlina Feyusa Dharma sorry ini tentang BTS saya pikir karena tidak sesuai dengan judul kita malam hari ini mungkin bisa langsung bertanya kepada Prof Beni ya untuk Kota Bekasi ya kalau urusan BTS ini kan yang berhubungan dengan infrastruktur segala macam pembayaran bisa langsung karena tidak sesuai dengan tema kita malam hari ini mohon maaf ya nanti bisa langsung saja bertanya bagaimana caranya supaya cepat dibayar Mbak ini langsung ke Prof Beni deh ya saya lanjut ke Mbak Yuyun secara singkat saja sebelum kita menutup malam hari ini teman-teman yang masih ingin bertanya ya nanti ada satu pertanyaan di belakang saya akan tanya singkat saja ke Pak Munanto yang menurut saya sesuai banget dengan judulnya dan sering sekali kita hadapi tapi ini dulu untuk Mbak Yuyun Mbak Yuyun ada pertanyaan bagaimana sih Mbak Yuyun memilih konten yang baik untuk menarik perhatian pelanggan ya Mbak Yuyun satu menit Mbak Yuyun satu setengah menit silahkan maaf yang bertanya siapa Mbak dengan Mbak Bebalasi Gusso ya bagaimana membuat konten terima kasih pertanyaannya bagaimana konten membuat konten yang baik supaya menarik pelanggan konten di media sosial pastinya ya yang paling menarik kalau untuk saya ya yang saya lihat itu before after itu kalau kami di dunia kecantikan kita kecantikan beforenya ini after ini itu menarik ya jadi kalau itu makanan mungkin pakai tester ya jadi ada yang yang memberikan satu testimoni testimoni nah itu mungkin makanan chatting-chatting itu menjadi satu yang menarik tapi kalau misalnya yang seperti yang lainnya lebih baik yang mungkin ada before after before after atau testimoni nah kita bikin yang menarik dan dari warna juga warna itu yang harus menarik nah itu oke itu yang pengalaman saya yang bikin membuat orang itu datang dan atau chatting-chattingnya itu lebih banyak oke jadi tadi pertanyaan dari Bebala sih ya before after kalau dari Mbak Yun membuat bahwa before mungkin beforenya rambutnya lurus afternya dalam keriting-keriting gitu ya gitu ya Mbak Yun ya supaya lebih luang gitu kan atau kalau misalnya kalau kulit kalau ada alat baru yang rambut gitu ya dari yang lurus terus tiba-tiba keriting-keriting gitu kan oke oke saya saya melihat tidak ada pertanyaan lagi tapi kalau teman-teman mau bertanya sebelumnya dengan waktu bisa langsung ke narasumber tapi saya menutup satu pertanyaan yang saya yakin teman-teman UMKM bertanya sekarang kita sering lihat sekali artis itu endorse betul gak teman-teman ya kasih testimoni sekarang saya bertanya ke Pak Menanto nih sebagai dosen bagaimana UMKM memilih apakah influencer sebaiknya dipakai atau kita kenal dengan istilah call K-opinion leader bedanya influencer ini belum tentu dia praktisi orang yang mengerti tentang produk tapi kalau K-opinion leader itu dia ngerti sekali tentang produk walaupun dia bukan artis dia bukan orang terkenal tapi tujuannya sama nah kira-kira saya menutup malam hari ini tapi saya yakin teman-teman pasti punya di otak bertanya oke gak kita pakai influencer yang di CIS dia artis followersnya banyak atau K-opinion leader dia bukan artis tapi dia sangat tahu tentang produk ini silahkan Pak Menanto mungkin dua menit sebelum kita menutup ya terima kasih ini pertanyaan yang memang sangat luar biasa juga karena kalau saya pikir influencer itu sebetulnya bukan tidak dibutuhkan atau dibutuhkan jadi kalau saya lihat kegunaan influencer memang cukup banyak karena mereka punya follower ya khususnya followernya sangat besar misalnya nah itu tentang apakah dia nanti efektif atau tidak itu juga bagaimana kontennya bagaimana konten dibuat oleh si pembuat konten yang bisa jadi pembuat konten ini akan memberikan masukan karena kalau kita lihat influencer ini kan sekarang juga cukup banyak yang mempunyai tenaga-tenaga yang terampil skill-nya cukup bagus dalam bidang yang sesuai artinya mereka tentu akan berpengaruh tentu tadi seperti orang yang ahli yang leader sama influencer mana yang lebih baik menurut saya sih dua-duanya tetap bisa mempunyai dampak yang positif terhadap merk kita karena kalau kita lihat semua butuh proses butuh tahapan jadi kalau kita berani mencoba kita takut gagal akhirnya enggak bisa juga untuk membuat produk kita nantinya akan baik dimana masyarakat diterima oleh masyarakat dengan baik tentu kita memang harus mencoba bahkan di percobaan ke seribu misalnya baru produknya bisa berhasil nah itu memang butuh kedisiplinan butuh kesungguh-sungguhan dan kita mencintai pekerjaan kita itu adalah hal yang penting sehingga kalaupun kita menggunakan siapapun apakah influencer apakah orang yang expert dalam bidang itu itu tetap akan diterima itu saja intinya Mbak Christine kira-kira Mbak oke terima kasih Pak Munanto teman-teman sudah dengar sharingnya semua satu lagi yang saya bawa sebelum menutup bahwa brand awareness ditingkatkan jangan lupa produk Anda harus enak yang kedua experience oleh pelanggan itu harus juga top produk brand awareness tidak akan bisa booming kalau produk Anda tidak enak service yang diberikan tidak baik dan yang terakhir adalah experience yang dirasakan oleh customer ini tidak baik karena semua ada storytellingnya menurut saya seperti itu benar ya Pak Munanto saya sudah bisa jadi dosen enggak Pak ya benar boleh Pak bisa diunggung Pak jadi dosen karena prakteknya sudah expert ya 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 baik nanti kita pasti minimal jadi dosen tamu dulu kalau dosen kan dosen tamu oke oke teman-teman semua saya pikir cukup hari ini tidak ada pertanyaan lagi tapi kalau mau bertanya silahkan semua narasumber terbuka untuk bertanya ini ada Ibu Heri ada yang mau jadi reseller silahkan whatsapp ke beliau untuk jadi reseller ada yang mau maklon pakai merek teman-teman tapi produknya potato chips silahkan maklon begitu ya benar ya Ibu Heri ya oke ada Mbak Yuyun mungkin mau buka cabang di pematang siantar silahkan ada geria kecantikan bisa membantu Anda semuanya terima kasih teman-teman kita tetap berdoa supaya Indonesia hebat sekarang ada tagline satu lagi Indonesia dari Kementerian Pariwisata kebetulan kami ini saya perusahaan kami juga adalah rekanan Kementerian Pariwisata ada satu tagline lagi Indonesia Care ya kita semua care dengan posisi UMKM hebat UMKM Indonesia hebat terima kasih selamat malam semuanya sukses terima kasih Ibu Juyun terima kasih Bu Heri terima kasih Pak Monanto terima kasih juga terima kasih Pak Enos sukses semua UMKM Indonesia terima kasih Pak Pro terima kasih Bu Heri nanti saya mau hubungi ya oke ya ada yang mau hubungi itu ada yang mau hubungi itu Bu Heri terima kasih Pak Beny jangan lupa teman-teman boleh keep contact kepada narasumber supaya Manata bisa sharing dan juga berkunjung mungkin kirim apa kontaknya di chat Bu supaya siapa yang mau kontak bisa langsung silahkan di chat atau Bu Yuyun juga atau Pak Gede Bu Yuyun Bu Heri kontak tadi si Anjara Juri nggak ketemu Bu Heri Pak Munanto mungkin tim kisah Pak Munanto sebagai konsultan nanti konsultan komunikasi baik terima kasih semuanya saya mau ingatkan buat teman-teman ya minggu depan kita hubungi Pak Pro aja ya Pak Pro aja ya boleh boleh silahkan Pak Enos silahkan Pak Enos ya saya mau ingatkan minggu depan kita bicara khususus mengenai permodalan buat UMKM jadi tadi saya dengar juga ada banyak pertanyaan mengenai permodalan maka hadir nanti di jam yang sama selanjutnya adalah nanti kemudian kita akan berikan juga beberapa review ke depannya ada beberapa pakar-pakar yang akan rutin ikut untuk memberikan review-review mengenai motivasi dan sebagainya yang bisa ditanya kepada mereka jadi mereka juga akan hadir bersama-sama sehingga memperlengkapi narasumber-narasumber yang ada di dalam setiap webinar itu dari saya selamat malam semuanya selamat malam selamat malam selamat minggu depan oke bangkit selamat minggu depan Prof Ben untuk bagi-bagi modal teman-teman daerah-daerah mari maju terus MPM selamat malam selamat malam Pak Prof tadi sudah ada yang mau daftar di itu tuh di apa Bekasi Mart tuh ya Bekasi Mart silahkan teman-teman UMKM bisa berdaftar di bekasimart.id itu free ya Pak Prof Ben itu adalah startup UMKM yang kami lakukan untuk UMKM khususnya bisa di bekasimart.id jadi itu merupakan satu sarana buat teman-teman UMKM untuk kemudian masuk ke dalam market digital jadi daya gunakan tidak ada ruginya yang belum mendaftar langsung masuk ke sana terutama yang di daerah Bekasi kira-kira begitu ya Pak Prof ya benar Pak Enas silahkan kepada teman-teman untuk berhasil berharga berharga semuanya sampai ketemu kemudian teman-teman sesuai cek Terima kasih.